Intro Salam Jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara Light of Revival Renungan Firman Tuhan yang akan menonton kita di sepanjang hari ini Dan pagi hari ini saya mengajak kita membaca Renungan Firman Tuhan yang saya ambil Dari kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke 13 Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapak leluhurnya Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya Bahkan ia memecat maakah neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung asera yang keci Asa merobohkan patung yang keci itu dan membakarnya di lembah Kidron Seorang Raja yang memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Allah Dan memiliki sikap keberanian untuk menyatakan dosa atau menyatakan kesalahan Itulah yang dilakukan oleh Asa Raja Yehuda Kita melihat bahwa dia berani menyingkirkan pelacuran bakti Dia berani merobohkan dan membakar tempat-tempat ibadah yang dimiliki oleh bangsa Israel Serta dia memecat neneknya dari jabatannya oleh karena kejahatan atau dosa yang dilakukan oleh neneknya Sangat luar biasa keberanian yang dimiliki oleh Raja Asa Dia tidak takut melakukan semuanya itu karena dia memiliki hidup yang benar di hadapan Allah Karena dia memiliki hidup yang benar di hadapan Allah Maka Allah sendiri memberikan keberanian bagi dia untuk berani menyatakan kejahatan Berani menyatakan dosa di hadapan bangsa Israel Sedara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Melalui apa yang dilakukan oleh Raja Asa ini Seharusnya juga menjadi sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang Kristen Memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Allah Maka Allah akan menganugerahkan keberanian bagi kita untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kesalahan dan juga untuk menyatakan dosa yang terjadi di sekitar kita Dan benar sekali bahwa kadang-kadang yang kita lakukan atau realita yang terjadi adalah Kita tidak berani untuk menyatakan kesalahan atau dosa Kita tidak berani untuk memperbaiki kesalahan atau dosa yang terjadi di sekitar kita Yang ada adalah kita perasaan Kita merasa sungkan Mungkin yang melakukan kejahatan itu adalah orang tua kita Adalah sahabat kita Adalah pemimpin kita Dan orang-orang dekat kita Sehingga membuat kita tidak berani untuk menyatakan kesalahan atau menegur dosa yang ada Namun mari kita belajar daripada Asa ini Bahwa dia tidak peduli siapapun orang yang ada di sekitarnya Kalau dia dapati ada yang berbuat jahat Dia langsung menegurnya Oleh karena itu pagi hari ini Lewat firman Tuhan mengajarkan kepada kita Bahwa sebagai anak-anak Tuhan Kita harus hidup benar di hadapan Allah Dan yakinlah bahwa Allah sendiri akan menganugerahkan keberanian bagi kita Untuk menyatakan dosa Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di sekitar kita Berdoalah supaya Allah menganugerahkan keberanian bagi kita Di dalam menyatakan dosa atau kejahatan Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur kami berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami Untuk memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Allah Maka Allah sendiri yang akan memberikan keberanian bagi kami Untuk menyatakan kejahatan Untuk menyatakan dosa yang terjadi di sekitar kami Tolonglah kami Mampukanlah kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami Amin Jemaat Tuhan Marilah kita jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa Terima kasih.